Intro Buktikan dengan induksi matematika Bahwa sigma Ini ya Sama dengan n dibagi 2n plus 1 Sigma itu artinya apa pak? Ini artinya seperti ini Kalau gak tau ya I nya kita katakan dengan 1 Contoh ini Saya jelaskan ini dulu I nya kita ganti dengan 1 Berarti menjadi 1 per 2 kali 1 kurang 1 1 2 kali 1 tambah 1 Berapa ini? 3 ya Tambah I nya ganti lagi Ganti 2 1 per 2 kali 2 Berarti berapa? 4 4 kurang 1 3 Terus ini 2 kali 2 4 4 tambah 1 5 Dan seterusnya Jumlahkan sampai I nya sama dengan n ya Nah ini kalau kita jumlahkan nanti terus Temunya harus ini Nah seperti itu Ini makna dari sigma ya Saya hapus dulu yang ini Sekarang kita kembali ke sini Langkah pertama ya Kita akan coba untuk n sama dengan 1 Apakah benar atau salah ya Ketika n sama dengan 1 Maka sigma itu menjadi apa? Berarti 1 per Ini juga 2 kali 1 Min 1 2 kali 1 2 kurang 1 Berarti 1 ya 2 kali 1 2 tambah 1 3 Apakah sama dengan ini? Kita gantikan n nya dengan 1 1 per 2 kali 1 2 2 tambah 1 3 Ini 1 per 3 Ini juga 1 per 3 ya Berarti ini benar Nah Lanjut ke langkah berikutnya Langkah nomor 2 Apa itu? Dianggap ya Untuk n sama dengan k Dianggap benar Apa artinya n sama dengan k Berarti sigma ini Untuk i sama dengan 1 Sampai k 1 per Ini tetap sama 2i Min 1 Kali 2i Plus 1 Ini sama dengan apa? K Per 2k Plus 1 ya Kemudian akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan Dibuktikan Untuk n sama dengan k Plus 1 Ini benar Apa artinya? N sama dengan k Plus 1 Berarti sama saja Ini ya Yang ini tadi Tambah Satu lagi Untuk I nya kita ganti dengan k Plus 1 Sehingga menjadi seperti ini Sama saja menjadi sigma I sama dengan 1 Sampai k 1 per 2i Min 1 Kali 2i Plus 1 Ditambah Kita ganti I nya dengan K plus 1 ya 1 1 per 2k plus 1 Gitu ya 2k Dalam kurung ini Seperti ini Kurangi 1 Dikali Ini kurung lagi Kemudian untuk I yang disini Kita juga ganti dengan K plus 1 Berarti kali 2 kali K plus 1 Plus 1 Nah Pusing gak tuh ya Seperti ini Ini kalau saya jumlahkan Harus ketemu Sama dengan apa Kalau n sama dengan k Kan ini K per 2k plus 1 Untuk n sama dengan k plus 1 Berarti n disini Diganti dengan apa K plus 1 Berarti menjadi apa ini K plus 1 Dibagi N ini juga diganti dengan K plus 1 2 kali K plus 1 Plus 1 lagi Nah Kita akan Buktikan ya Luas kiri ini Kalau kita rekayasa Kita otak atik ya Pakai prosedur matematis Harus bisa Kertemu ini Kita lanjutkan disini Nah Seperti ini ya Kita akan Otak atik Seperti ini Kita sudah punya Model yang ini Perhatikan saya lingkar Model kita ini Ini sama dengan ini Ya Sama dengan ini Berarti Luas kiri Saya ubah menjadi Seperti ini K Dibagi 2k Plus 1 Ditambah Kita sederhanakan Bagian bawah ini ya Ini yang bikin rumit Karena ini gak sederhana ini 1 Per Kita sederhanakan yang ini 2 kali K Berarti 2k ya 2k 2 kali 1 2 2 kurangnya 1 Berarti 1 ya Ini berarti tambah 1 Nah Yang sebelah sini 2 kali K 2K 2 kali 1 2 2 tambah 1 3 Nah seperti ini Sudah lumayan sederhana Daripada sebelumnya ya Oke Perhatikan yang ini Penyebutnya belum sama Kita samakan penyebutnya Ini 2k plus 1 Ini 2k plus 1 Kali 2k plus 3 ya Berarti yang sebelah sini Kita kalikan pembilangan dan penyebutnya Dengan 2k plus 3 Perhatikan ini Ini 2k plus 3 Kalikan pembilangan Itu k Penyebut juga sama ya 2k plus 3 Kalikan 2k plus 1 Yang bagian sini tetap ya Plus 1 Per 2k plus 1 Ini 2k plus 3 Oke Jadi penyebutnya sudah sama ya Sudah sama Tinggal kita sederhanakan saja Ini kita kalikan dengan ini ya 2k kali k Berarti 2k kuadrat 3 kali k Berarti 3k Plus 1 Per Pernya ini ya Satu ya 2k plus 3 Kali 2k Plus 1 Sama dengan Kita faktorkan bagian pembilangan ini Menjadi 2k Ini k ya Dibagi 2k plus 3 Kali 2k Plus 1 Nah seperti ini Ini kayaknya Satu sama satu ya Coba lihat Ini positif Positif Kalau kita kalikan ini 2k Tambah 1k 3k Betul Oke ini sudah benar ya Ini adalah faktor dari ini Ternyata ada yang bisa dicoret ya Nah Ini sama ini Tinggalnya siapa Tinggalnya K plus 1 Dibagi 2k plus 3 Ternyata 2k plus 3 bisa saya tulis begini Ini k plus 1 Per 2 Dalam kurung K plus 1 2 kali k 2k kan sama 2 kali 1 2 Plus 1 Nah seperti ini Perhatikan yang ini Terakhir ini Apakah sudah sama dengan yang ini Sudah sama ya Berarti terbukti ya Benar Berarti Berarti Benar Terbukti Oke Gimana Cukup pusing Kayaknya gak pusing memang ya Minum obat dulu Minum Angat-angat dulu ya Kopi atau teh Lanjut nomor berikutnya Nomor 4 ya Tunjukkan dengan induksi matematis bahwa 1 tambah 2 Tambah 2 Pangat 2 Terus ya Sampai 2 pangat n Terus ketemunya Ini ya 2 pangat n plus 1 Kurangi 1 Untuk sembarang bidangan bulat Nom negatif n ya Sekarang kita mulai nnya Nom negatif Berarti Nom ikut ya Nom bisa Kita mulai dari n sama dengan 0 Untuk n sama dengan 0 Coba ya 2 pangkat 0 Kan 1 ya 2 pangkat 0 berarti 1 Sama dengan Apakah sama dengan ini 2 pangkat 0 tambah 1 Berarti 1 ya Kurangi 1 Berapa ini 2 kurangi 1 juga ya Sama Jadi untuk n sama dengan 0 Bernilai benar ya Sekarang Kita akan anggap ya Untuk n sama dengan k Ini benar Ini dianggap benar Apa artinya untuk n sama dengan k Berarti 1 Tambah 2 Tambah 2 Tambah 2 kuadrat Ini berarti aslinya 2 pangkat 0 ya 2 pangkat 0 Tambah 2 pangkat 1 Tambah 2 pangkat 2 Terus ya Terus sampai 2 pangkat k Ini bernilai 2 pangkat k Plus 1 Minus 1 Ini dianggap benar dulu Akan dianggap benar Akan dibuktikan ya Akan dibuktikan Untuk n sama dengan k Plus 1 Itu benar Apa artinya n sama dengan k Plus 1 Berarti 1 Berarti 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat Terus ya Sampai 2 pangkat k Plus 2 pangkat k Plus 1 Ini udah sama dengan 2 pangkat N nya kita ganti dengan k Plus 1 ya Berarti k Plus 1 Plus 1 lagi Minus 1 Atau sama dengan 2 pangkat K plus 2 ya K plus 2 Minus 1 Nah seperti ini Kita akan buktikan Ruas kiri ini Sama dengan ruas kanan Caranya seperti biasa Kita punya model ini Kita punya model 1 sampai 2 pangkat k Ini dia ya 1 sampai 2 pangkat k Ini hasilnya ini 2 pangkat k Plus 1 Minus 1 Kita jumlahkan dengan ini Berarti 2 pangkat k Plus 1 Minus 1 Ditambah 2 pangkat k Plus 1 Ini akan kita buktikan Ini sama dengan ini 2 pangkat k Plus 2 Minus 1 2 pangkat k Plus 1 Ditambah 2 pangkat k Plus 1 Berarti 2 kali ya 2 Pangkat k Plus 1 Minus 1 Perkalian pangkat ya Ini kan artinya pangkat 1 Begini kan Berarti pangkatnya Dijumlahkan ya Ini menjadi 2 Pangkat k Plus 1 Plus 1 ya Berarti k Plus 2 Kurangi 1 Wah udah sama ini ya Dengan ini kan Nah terbukti ya Berarti terbukti ya Masih ada lagi kah? Oke masih ada lagi Soal nomor 5 Buktikan dengan induksi matematika Bahwa untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 1 Berlaku sifat ini Ya 1 dibagi 1 per 2 Tambah terus itu ya Ini sama dengan N Dibagi N plus 1 Ternyata ya Ini sering keluar di Olimpiade Matematika Biasanya ya Sekarang namanya apa? Kompetisi Ya KSN Siswa Nasional Biasanya sering digunakan Nomor-nomor seperti ini Kita akan buktikan ini Yang pertama Untuk N sama dengan 1 Apa yang terjadi? Berarti ini ya 1 Per 1 Kali 2 Apakah sama dengan ini? Kita ganti dengan 1 N nya 1 Per 1 Tambah 1 Ini ketemunya setengah Ini juga setengah Berarti benar ya Ini benar Bisa lanjut ke tahap berikutnya Langkah yang kedua Untuk N sama dengan K Dianggap benar Berarti remus ini Menjadi 1 per 1 Kali 2 Terus ya 1 per 2 Kali 3 Terus Sampai 1 per N nya ganti dengan K K K K K plus 1 Ini harus sama dengan K Per K K K plus 1 Jadi ini tinggal benar dulu Akan dipuktikan Untuk N sama dengan K Untuk N sama dengan K K plus 1 Ini benar Apa artinya N sama dengan K K plus 1 Berarti Ini kita teruskan sampai N nya K plus 1 ya Sehingga menjadi 1 Per 1 kali 2 Plus 1 per 2 kali 3 Dan seterusnya Sampai 1 Sampai 1 Per K Kali K plus 1 Ditambah ya 1 per Ini berarti N nya K plus 1 K plus 1 Ini berarti K plus 1 Plus 1 ya K plus 2 langsung saja Ini jadi K plus 2 Nah seperti ini Ini sama dengan Nah sekarang N nya ganti K K plus 1 ya Ini jadi K plus 1 Dibagi K plus 1 Plus 1 Langsung saja K plus 2 Nah Kita harus bisa membuktikan ya Bahwa ruas kiri ini Ternyata nilainya Harus sama dengan Ruas kanan Kita lihat Apakah bisa dibuktikan Seperti itu Kita punya modal Ini sampai sini Yaitu sama dengan K Per K plus 1 K Per K plus 1 Kita gunakan modal ini ya Sehingga menjadi K Dibagi K plus 1 Ditambah 1 per K plus 1 Yang ini ya Kalikan K plus 2 Kita rekayasa Apakah bisa Sama dengan K plus 1 Per K plus 2 Pertama Semangat menyebut Ini sudah ada K plus 1 Ini K plus 1 Ini ada K plus 2 ya Kita kalikan Sebelah kiri ini Dengan K plus 2 Sehingga menjadi K K K K plus 2 Langsung saya kalikan Seperti ini Plus 1 Bagian penyebutnya Kan sama kan Jika saya kalikan K plus 2 Jadi kan 1 saja Langsung K plus 1 K plus 2 Seperti ini Sama dengan Kita sederhanakan bagian atas K kali K K kuadrat K kali 2 2K Plus 1 Dibagi K plus 1 K K plus 2 Bagian Pembilang Kita faktorkan Menjadi K plus 1 K K plus 1 Betul ya Betul ya Faktornya ini Dibagi K plus 1 Kali K plus 2 Kita coret Nah ini dia Tinggalnya siapa K plus 1 Dibagi K plus 2 Sudah sama ya Terbukti Benar Ada ya Tarik nafas dulu Demikian ya Contoh Pembuktian dengan Induksi matematika Masih banyak ya Bentuk-bentuk lain Yang bisa dibukti dengan Induksi matematika Silahkan dicoba sendiri Sebagai latihan Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh